Halo Fraterian, Bapak, Ibu Guru, Pegawai, Para Alumi, Para Orang Tua, Wali Murid, Semuanya. Salam Sehat Selalu, Carpe Diem. Hari ini Frater hadir lagi di hadapan Anda semua, atau ingin mengajak kita untuk belajar dan menimpa inspirasi dari kutipan Injil Suci hari ini. Yohanes Pasal 6 Ayat 1-15 Para Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebagian besar dari kita sudah mendengannya, mungkin sejak kita masih kecil. Ada hal yang menarik dari cerita ini, mengenai mujizat yang dilakukan Yesus dengan sangat hebat, yaitu melipatgandakan 5 roti dan 2 ikan. Hasilnya menjadi sangat banyak, sampai sanggup memberi makan 5.000 orang. Peristiwa ini mengundang semangat banyak orang untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya, motivasi mereka mencari Yesus, bukan karena mereka percaya atau karena mereka ingin mengenalnya secara pribadi. Tetapi, untuk sekedar memperoleh keuntungan. Mereka mengira bahwa harapan mereka akan kedatangan Mesias telah terwujud. Sebab itu, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai Raja dengan impian dapat menikmati roti secara gratis setiap hari. Artinya, kebutuhan pangan mereka terpenuhi tanpa perlu bekerja keras. Itulah sebabnya mereka kemudian mencari-cari Yesus. Ketika akhirnya orang banyak menemukan Yesus, ia menegaskan bahwa seharusnya mereka melihat mujizat itu sebagai tanda yang menyingkapkan identitasnya. Yesus adalah Mesias yang telah datang. Tanda yang Yesus lakukan seharusnya membawa kita pada pemahaman tentang keilahian Yesus Kristus. Para saudaraku yang terkasih, jangan berpikir bahwa kita bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa yang bisa dibagikan. Berbagilah, tidak melulus soal materi. Jika yang ada adalah senyuman, bagilah itu agar harimu dan hari sesama menjadi ceria. Jika yang ada padamu telinga dan waktu, duduklah sejenak dan dengarkanlah kisah keluh sahabatmu. Mari kita memberi apa yang ada pada kita dengan ketulusan dan kerelaan hati. Selamat berjuang untuk hari ini. Salam dan doaku, Tuhan memberkati kita sekalian.